Intro Hei kalian jangan capek, fansnya Sojungki kan Sojungki hyum nih, udah nonton dong pasti Reborn Rich Udah nonton belum? Udah nonton! Intro Jumyyeon Woo yang diperanin sama Sojungki, Si Sojungki hyum nih Yang comeback setelah dari drama terakhirnya itu Visenso Itu dibunuh sama pemilik sunyang nih guys, Si Jin Song Joon Yang diperanin sama Kim Nam Hee Karena dituduh melakukan pengelapan dana perusahaan Nah, terus si Yun Hyo Woonia ini Reinkarnasi guys kembali ke masa lalu menjadi Jin Do Jun Tapi sebenernya cocok gak sih kalau dibilang reinkarnasi? Enggak ya, kayaknya ya Gak cocok gitu lah, lebih cocok kalau dibilang time travel Ya gak sih? Tapi kalau time travel dia harus jadi dirinya sendiri Kayak di film Again My Life itu kan time travel ya Kembali ke masa lalu tetap menjadi dirinya sendiri Tapi ini kembali ke masa lalu tapi bukan menjadi dirinya sendiri Jadi time travel setengah terus reinkarnasinya juga setengah kali ya Nah, kan dia balik ke masa lalu nih guys Pas reinkarnasinya nih ya, setengah time travel setengah reinkarnasi itu Ke era tahun 80an nih guys Gak ngerti sih konsepnya si penulis ini di script di Bondage itu gimana Gue gak ngerti apa terinspirasi dari film-film Marvel yang lagi menggodok namanya time travel ya Semenjak Avengers itu kan banyak ya drakor-drakor Korea yang mulai mencoba melakukan time travel Nah, itu ceritanya modern-modernnya kayak gitu Semenjak Avengers mulai topnya waktu di Endgame melakukan time travel ke masa lalu gitu Dengar punya dengar nih guys, katanya si penulisnya ini itu terinspirasi dari keluarga cebol Korea Ini cebol bukan cebol bahasa sini ya yang artinya pendek ya Tapi cebol ini keluarga yang kaya raya yang punya bisnis Nah, bisnisnya ini itu mempengaruhi ekonomi suatu negara gitu ya guys Kalau di Ribbon Reads ini ya dalam case-nya ini Korea Selatan gitu Kalau menurut banyak artikel di Google nih tentang Ribbon Reads Terus perusahaan Sun yang ini itu perusahaan aslinya yaitu Samsung Kalau dayongnya itu Hyundai Katanya sih gitu Tapi gue juga gak tau sih Coba bisa nonton videonya Hansel tentang Ribbon Reads ini ya Nah, sedikit lebih banyak lebih sedikit ngerti lah Sebenernya bener gak nih ceritanya si Sun yang ini tuh Samsung Dayong ini Hyundai gitu Buat lebih riset riset lagi lah Kalau gue kasih rate dari Dracor ini sih 9 ya guys dari 10 Dulu walaupun gue gak suka sama endingnya Ya, endingnya itu set gitu temen-temen Si Eun Young-Woon-nya ini Atau Jin Do-Joon-nya ini gak jadi sama Line Love-nya ya Si Sun Myung yang diperanin sama Shin Hyo-bin gitu Gak tau ya perasaan gue aja atau gimana gitu ya Yang ratingnya bagus nih drama-drama Korea yang punya rating bagus dia Dari awal episode sampai dekat-dekat-dekat akhir itu Awalnya bagus tapi endingnya itu kurang bagus Bahkan Ribbon Reads ini mendapatkan predikat ending terburuk di tahun itu guys Di tahun 2022 Ya, kayak yang punya cerita bagus di awal itu kayak Big Maud, Vincenzo Itu pasti terakhirnya juga kurang menarik gitu ya gak sih Ini sih menurut gue ya atau kalau menurut kalian Oh iya, usut punya sut nih Ada produk kecantikan nih guys Produk kecantikan Indonesia yang Penempatan produk atau ngiklan nih di Ribbon Reads-nya Gak cuma copy itu doang nih Kalau kalian nonton Ribbon Reads di episode 14 Kalian pasti lihat salah satunya yaitu Skylight Whitening barangnya Ya, banyak sih netizen yang protes gitu Karena wadahnya si Skylight Whitening yang masuk di Ribbon Reads ini Itu gak banget gitu sama keadaan di Ribbon Reads itu sendiri Keluarga kaya tapi botolnya plastik Ya gak sih? Lagi ya, ya itulah Tapi apapun itu Pantes lah ya diancengin jempol Ada produk Indonesia yang masuk selain kopiko gitu Nah, yang gue tunggu-tunggu nih Indomie kapan ya masuk penempatan produk di drakor-drakor gitu Secara kan drakor Korea itu sering ya Ada scene-scene adegan yang makan rame on instant gitu Ya, Indomie kek coba masukin penempatan produk di drakor-drakor Ya gak sih? Itu yang gue tungguin Eh, pemimpin-pemimpin direksi-direksi Indomie Coba dong kalau kalian nonton review ini Didengarkan Siapa tau kalian berminat untuk ngiklan Indomie di drakor-drakor Korea gitu Kayak kopiko dan Skylight Whitening Oke, segini aja review dari gue Semoga review gue ini bermanfaat Kalau kalian suka review ini Bisa like dan subscribe video channel ini Yang bingung mau nonton drakor apa juga Nonton lah review ini dulu Biar kalian bisa punya gambaran Drakor ini bagusnya ya Buat pertimbangan kalian untuk nonton Oke, see you di review berikutnya Dan gue pamit Bye